Intro Belum selesai kasus teror tetangga melempari rumah dengan kotoran manusia di Sidoarjo, Jawa Timur. Kini muncul kasus baru sebuah rumah dilempari jambu busuk hingga genting yang viral di media sosial. Diketahui pelaku sudah usia lanjut dan masih kerabat korban. Kejadian itu sudah berlangsung sejak lama, kini telah dimediasi oleh pihak desa dan polisi. Inilah video dari CCTV yang dipasang di teras rumah milik Najunda di desa Sidodadi, Kejamatan Taman, Sidoarjo. Dari rekaman CCTV, nampak terlihat tetangga korban di Duga Asri, 80, nampak melempari pecahan genting di pekarangan rumah Najunda. Dari keterangan Najunda, aksi pelemparan dilakukan Asri yang masih kerabatnya sejak bulan Juni 2023 lalu. Tidak saja dilempari dengan pecahan genting, rumah Najunda juga dilempari buah-buahan busuk. Korban yang kesal sempat melaporkan aksi pelaku ke Polresta Sidoarjo pada hari Kamis kemarin. Dan hari ini korban dan pelaku dimediasi di balai desa yang melibatkan kepala desa dan kepolisian. Dari hasil mediasi disepakati, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jika masih melakukan aksinya, akan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aksi pelaku diduga akibat kesal tidak memiliki akses keluar rumah yang dekat dengan jalan raya setelah korban menembok pekarangan rumahnya. Pelaku harus melewati jalan lain. Berarti ini gigi itu sudah dimediasi dengan tetangganya terkait dengan? Iya, sudah sudah dimediasi. Sejak kapan mbak kalau boleh tahu kejadiannya itu? Lemparan kalau yang akhir-akhir ini, saya sebutnya akhir-akhir ini, saya sebutnya akhirnya dulu nggak usah sebut. Itu mulai Juni kayaknya. Juni itu sudah lempar-lempat tapi lempar sampah. Terus kalau yang mulai intens lempar gentengnya itu baru sekitar musim haji kemarin itu berarti bulan Agustus ya. Setelah September-Otober, terus saya pasang CCTV, itu sudah langsung kelihatan semuanya. Awalnya lempar jambu busuk, terus pisang-pisang busuk, terus nangka busuk, dua buah nyambu busuk kayak gitu. Terus lama-lama lempar-lempat itu bertenggung-tenggak gitu. Pihak korban berharap peristiwa pelemparan ini berakhir setelah adanya mediasi dan berlaku tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sidoarjo, Novem Suhendra, melaporkan. Sidoarjo, Novem Suhendra, melaporkan.